Opa Begitu kami memanggilnya Tadi siang Aku mendapat kabar jika tiba-tiba dirimu jatuh Dan dibawa ke rumah sakit Kepada teman yang memberi kabar itu Aku bertanya Apakah dirimu jatuh di tangga Mengingat di FSBMI Kamu menempati ruangan yang terletak Di lantai 3 Aku berpikir Jika kamu terpresur di salah satu anak tangga Ketika naik atau turun di lantai 3 itu Teman yang memberi kabar itu Dan tentu saja kamu juga mengenalnya Mengatakan jika kamu terjatuh di lantai 1 Saat sedang berdiri Dan tiba-tiba terjatuh Saat itu juga Kamu segera dilarikan ke rumah sakit Tak berapa lama Aku menerima pesan jika kondisimu sudah membaik Aku lega mendengar kabar itu Masih basah dalam ingatanku Baru kemarin kita sama-sama menghadiri Sekolah Ideologi Dasar Atau SEIDA Angkatan kedua Sebagai tim media perjuangan Di Divisi Videografi Kamu mendokumentasikan kegiatan itu Dari awal hingga selesai Dan sebelum pulang Kita menyempatkan diri Untuk ngobrol sebentar Kamu menyampaikan kepada aku Jika di hari Jumat hingga Minggu ini Tidak bisa ke Pustiklat Karena diminta mendokumentasikan Rapat Koordinasi Nasional Partai Buruh Yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta Pada hari Minggu besok Kebetulan Di hari Jumat hingga Minggu ini Ada agenda SEIDA Angkatan yang ketiga Kepadamu Aku berpesan untuk menjaga kesehatan Aku tahu Kamu cukup sibuk akhir-akhir ini Ikut dalam Munasnya Federasi Setikat Pekerja Informasi Kesehatan Reformasi Di Mojokopo Jawa Timur Berlanjut Di Rakernas Media Perjuangan Dan Di Acara SEIDA ini Justru kalau gak ada aktivitas Aku bisa stress bang Katamu Sambil tersenyum Senyum yang Akan selalu kekenang Opa Iya Kamu memanggilku abang Padahal usia kami terpauh jauh Kurasa Itu caramu menghormati teman-temanmu Kemarin sore Saya sampainya di DPP Usai menghadiri SEIDA angkatan kedua itu Kamu memberikan rekaman video Saat pelaksanaan SEIDA kepadaku Tak lama kemudian Kamu izin pulang terlebih dahulu Aku masih bisa menatap bunggumu Ketika menuruni lantai tiga Tak usah angka Itu untuk terakhir kalinya Dan kabar itu datang Dalam rapat terbatas Partai Buruh yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Esko Provinsi Di seluruh Indonesia Pengsat Iqbal menyampaikan kabar Jika kamu meninggal dunia Kawan-kawan Saya minta Kawan-kawan berdoa Sejenak Sahabat saya Orang baik Yang selama ini membantu saya Di Partai Buruh Juga di SPMI Di KSPI Yaitu Kita biasa Memanggil Opa Selamat Telah meninggal dunia Beberapa menit yang lalu Saya minta doa Kawan-kawan Bagi yang beragama Islam Untuk Membaca Suratul Fatiha Bagi yang non-Islam Berdoa Menurut agama Dan masing-masing Opa Selamatnya orang baik Dimana-mana ada Kegiatan SPMI Kegiatan KSPI Kegiatan Apa namanya Kegiatan Partai Buruh Dia selalu ada Orang baik Meninggalnya juga baik Tadi saya dengar Jatuh tiba-tiba Setelah itu usianya Tidak ada lagi Di bawah rumah sakit Ternyata sudah Meninggalkan kita Meninggalnya mudah sekali Menunjukkan orang baik Saya minta bagian-bagama Muslim Membaca Suratul Fatiha Bagi yang non-Muslim Berdoa Menurut agama Dan percayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Kawan-kawan Saya terpaksa Meninggalkan dulu Ini rapat ini Karena dia orang baik Yang selalu Membantu saya Saya minta Nanti Bung Sekjen Dan Bung Wapres Bung Wapres Dan Bung Sekjen Yang akan melanjutkan Mengimpin pertemuan ini Aku tersentak Lalu Segera aku lihat Grup WhatsApp Dan Kabar kepergianmu Menyebar begitu cepat Kamu orang baik Ramah kepada siapa saja Ketika kemudian melihatmu Ketika kemudian melihat kembali media sosial Ada banyak momentum yang pernah kita jalani bersama Sesuatu yang sekaligus meneguhkan bahwa Kebersamaan kita Sudah terentang panjang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!